Warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Di channel Sol Sepatu Ajaib Channel yang selalu Memberikan informasi kepada kawan-kawan Semua tentang perbaikan Sandal, perbaikan sepatu Jenis sepatu apapun Dan jenis sendal apapun Oke dan di kesempatan video kali ini Saya kedapatan sepatu bola Bocil ya, sepatu bola Buat anak-anak ya Dan sepatu Bola ini Minta dijahit Dan untuk sepatu bola seperti ini Ini Outsoulnya Sama uppernya itu Dalamnya sudah ada jahitannya Jadi Dia langsung dijahit sama Ini ya Dia jadi langsung dijahit Untuk yang benar-benar seperti ini Dia langsung dijahit sama Uppernya ya Jadi dia tidak ada tekson Jadi tidak ada tekson Dalam sepatu bola ini Jadi langsung dari Outsole Dijahit ke upper ya Dan apakah perlu dijahit? Ya Perlu juga sih Karena nanti Kalau tidak dijahit Bagian sisi-sisi yang luar sini Ini akan cepat Ngebuka ya Contohnya yang di bagian depan ini Sudah ngebuka ini Sudah mengubah sedikit ya Seperti ini Ini mungkin dipakai satu kali Atau berapa kali Sudah ngebuka Seperti ini ya Dan ini Caranya gimana Cara menjahitnya gimana Alatnya pakai apa saja Bisa kawan-kawan simak ya Karena ini sepatu bocil ya Beda dengan sepatu-sepatu yang biasa saya tanganin ya Dan ini datang ke lapak saya Juga langsung dua pasang ya Satu pasang Ini yang satunya lagi ya Dua pasang sama ya Sepatu bocil semua Oke Kita kendorkan talinya dulu ya Tidak perlu dilepas Kendorkan saja Oke Setelah Kita kendorkan seperti ini Kita buka Insole-nya ya Nah kita pahami dulu Cermati Disini sudah ada jalan benang ya Di dalam sini ya Ini Dan di depan sini juga sudah ada jalan benang ini Tapi saya tidak memakai jalan benang tersebut Saya harus membuat Jalan benang sendiri Dengan jarak ideal ya Kalau ini Jaraknya tidak ideal ya Kenapa tidak ideal? Karena dari bawah dan terlalu jauh Sama sisi Pinggirnya ya Oke Apakah ini Pakai solder? Seperti pengalaman saya yang biasa Yang sering menangani Sepatu-sepatu bocil seperti ini Saya memakai Cuma jarum penyayat ya Alat penyayat ini cukup Alat penyayat ini cukup untuk menangani Sepatu-sepatu yang Anak-anak ini ya Kalau kawan-kawan kurang Begitu Paham Coba lihat aja Apakah bisa tidaknya ya Karena ini tebal ya Ini juga Bahannya karet ya Cuma karet keras ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini seperti ini Ini saya-sayat memakai Alat penyayat ya Nah ini Ini dia Bisa kawan-kawan lihat Ya Jadi tetap bisa ini Cuma modal Ini doang ya Alat penyayat doang Tidak usah memakai solder Tapi kalau di solder bisa Tidak bisa Oh kenapa Oh kenapa kalau tidak di solder Ini malah pakai jarum penyayat Soalnya Kalau kita lihat Kerapiannya Kalau untuk outsole ini Lebih rapi yang pakai Alat penyayat ya Kalau pakai solder Nanti bisa kelamaan juga Dan hasilnya Kurang rapi Dan kalau kawan-kawan Pengen mencoba ya Ya tetap langsung bisa ya Tidak bakalan gagal ya Karena Sudah saya Coba ya Sering saya memakai Alat penyayat untuk Ini ya Membuat jalan benang Untuk sepatu-sepatu Seperti ini Kalau ada nanya Bang kok Kalau saya memakai jalan benang Di yang ini ya Ini yang dalam Boleh nggak Boleh aja ya Oh kenapa Dikasih jalan benang Di bagian samping sini Karena ini lebih dekat Sama sisi yang merah ini ya Jadi nanti jahitan disini Ini lebih dekat Sama sisi yang merah ini Kalau dari sini Dari dalam Akan lebih jauh Makanya Ini akan lebih Risiko untuk membuka Untuk terbukanya Itu lebih Gede ya Karena Terlalu jauh ya Kalau ini Dekat Jadi Kesempatan untuk Terbuka itu Lebih Lebih apa ya Lebih lama pokoknya lah Kalau ada yang tanya bang Sekeras apa sih itu Outsole nya Tidak keras-keras banget ya Ini karena bahannya Campuran karet Terima kasih ini juga sudah mau selesai sudah mau hampir sampai nah jadi untuk menyayat cukup pakai jarum penyayat untuk menjahit apakah perlu memakai jarum panjang tidak perlu saya cuma memakai jarum yang biasa saya pakai jarum pendek dan untuk benang kan ini sepatu kecil apakah harus memakai benang yang nomor 9 yang kecil tidak walaupun ini sepatu bocil karena tipenya sepatu bola kita harus memakai benang yang gede yang nomor 12 yang hitam tentunya ini benang hitam nomor 12 benang hitam nilon nomor 12 Bismillahirrahmanirrahim saya selalu mencoba dari sini kenapa kok saya selalu mencoba dari sini karena nanti menalinya biar gampang kalau saya mencoba dari belakang susah dari depan apalagi paling mudah itu di bagian samping samping agak ke belakang dan bagian dalam ini bagian dalam ini bagian luar ya luar kaki majunya dan ini dalam kaki pasti kawan-kawan yang sudah mengikuti video saya yang dari awal sampai akhir sampai sekarang ya mengikuti saya dari sejak saya pengikut subscribernya berapa gitu ya mungkin sudah pada hafal atau pada tahu ya caranya atau teori-teorinya itu seperti apa saja teknik-tekniknya sudah pada tahu ya dan kawan-kawan yang baru menemukan channel saya baru menjumpai atau baru menemukan di video ini bisa simak video-video yang lama ya bisa dilihat-lihat video yang lama banyak di sana saya share teknik-teknik dan tata cara tentang menjahit sepatu sepatu apa saja ya dan kalau seandainya semua video sudah ditonton semua dan kawan-kawan masih merasa ada yang belum tahu atau ada yang belum paham atau belum mengerti atau takut mencoba ya bisa konsultasi ke saya atau tanya-tanya kalau saya ada waktu luang ya biasanya malam ya pasti akan saya jawab sesuai pengalaman dan kemampuan saya jadi kalau kita apa ya oh ya kalau ada yang tanya bang kalau tidak pakai meja gimana ya menjahit terus ditaruh di atas kaki atau di atas paha gitu enakan mana gitu ya sebenarnya sama saja ya ditaruh di atas meja atau di paha itu senyamannya sendiri aja lah ya senyaman kita nyaman di mana gitu ya kalau saya nyaman di atas meja seperti ini dan saya sambil duduk itu lebih nyaman ya jadi paha saya itu bebas berkerak kemana-mana gitu ya tapi kalau ada yang nyaman di atas paha juga tidak masalah juga ya saya juga dulu waktu pertama-pertama membuka usaha ini juga kawan-kawan bisa lihat di video saya yang pertama saya memakai apa saya hanya memakai kursi sama apa ya jengkok ya namanya ya apa itu kalau jengkok bahasanya pakai kursi lah ya kursi saya juga kayak nongkrong gitu ya ya kayak masih belum punya apa-apa lah benang masih berapa gitu alat-alat juga masih ya seadanya gitu ya apalagi dulu waktu saya masih belajar ya masih belajar soal sepatu ini tepatnya sekitar ya dua tahun yang laluan lah ya saya juga belum belum lama membuka usaha ini tapi saya sudah belajar ke ahlinya ya jadi saya sudah diberikan semua ilmu kepada beliau eh dari beliau dari beliau ilmunya sudah diberikan semua ke saya dan di sana juga dulu saya menjahitnya ada tatakannya tapi bukan meja ya dan kalau saya jenuh juga saya sering nongkrong di depan sini ya depan sini ada kayak bangku gitu ya depan sini depan lapak saya ada bangku kalau saya seumpama apa ya saya jenuh di dalam gitu ya saya keluar keluar di bangku tersebut terus terus saya menjahit di sana di depan saya walaupun jenuh tetap menjahit di depan ya tapi saya tidak memakai bangku tidak memakai eh bukan tidak memakai tidak memakai meja ya saya menjahit di luar tidak memakai meja tapi saya memakai paha juga saya memakai paha cuman tidak duduk ya eh tidak duduk duduknya tidak apa ya duduknya ya kayaknya duduk di kursi itulah tetap pakai paha enakan mana ya sama saja sih tergantung selera cuman cuman kalau di dalam sini sumpok baru saya keluar ke depan cuman kalau di depan itu agak gimana gitu ya terganggu sama bisingnya atau motor-motor lewat ini ya untuk spasi sekiranya segini ya ini untuk spasi jangan terlalu ini benangnya benar-benar masuk ke dalam ya dalam sini ya karena saya memakai jalan benang yang agak dalam dan sebenarnya saya mau membuktikan ya membuktikan bahwa usaha yang selama ini apa ya soal sepatu itu kurang diminati oleh kalangan pemuda saat ini ya oleh kalangan anak-anak milenial ya karena menganggap bahwa usaha ini itu usaha yang ketinggalan ketinggalan zaman atau usaha yang tidak modern ya tapi saya ingin mengubah bahwa usaha ini sebenarnya usaha yang sangat menjanjikan ya menjanjikannya apa karena sepatu itu setiap orang punya dan sepatu itu setiap orang tidak hanya satu pasti lebih ya sepatu itu sendiri-sendiri ya kalau untuk main bola ada sepatu bola main ada sepatu futsal untuk ke kantor ada sepatu formal untuk nyantai ada sepatu cats atau sepatu kasual ya jadi sepatu itu semua orang pasti tidak hanya memiliki satu sepatu makanya saya anggap bahwa usaha ini itu usaha menjanjikan karena peluangnya itu besar ya targetnya itu besar semua kalangan dari anak kecil punya sepatu remaja anak-anak dewasa dewasa bapak-bapak ibu-ibu semuanya punya sepatu ya jadi targetnya besar dan dengan pelaku yang sedikit maka usaha ini perkembangannya cepat apalagi yang menjalankan anak muda dan kalau kita sebagai anak muda jadi kita sudah biasa bermain dengan get-get hp sudah berkesimpung di dunia internet jadi usaha seperti ini kalau kita masukkan ke dalam sosial media ataupun sebangsanya ya sejenisnya seperti itu maka usaha ini akan jauh lebih cepat berkembang dan usaha ini bukan menjadi usaha yang ketinggalan zaman lagi tapi usaha yang kekiniannya karena usaha ini juga bisa ditempuh melalui internet dan jangkauannya pun juga akan meluas oke ya untuk kawan-kawan yang kemarin masih bingung teknik di depan ujung ini menjahitnya gimana akan saya share ulang lagi ya ini belum terkait ya caranya itu seperti ini kita masukkan coba jarumnya dan kita tarik di benang belakang ya kita pantang benang belakang ini tangan ini biar disini terus tidak usah keluar masuk ya tangan yang satunya yang tangan kiri ya tidak usah keluar masuk tapi ini benang belakang ini benang depan beda ya ini benang depan ini benang depan saya taruh ke depan dan ini benang belakang benang belakang ini benang belakang berkaitan sama tangan kiri ya agar kita kan susah tangan kiri untuk menarik benangnya ya karena masih di dalam sepatu dan kita coba pakai tangan kanan untuk memantang benang ini ya untuk biar kencang benangnya ini sudah ditarik kencang dan kita tahan pakai tangan kita tahan pakai tangan kiri ya setelah ditahan seperti ini ini benangnya sangat kencang ya di dalam untuk jarum kita geol ya nah ini kalau sudah digeol seperti ini sudah terasa kenanya baru kalau ditarik pasti kena nah seperti itu ini ditarik kena ya ini hasilnya ini hasilnya ditarik kena ya tinggal dimasukkan saja jadi seperti itu setelah kita dorong lagi otomatis tangan yang di dalam kita menahan bagian sini biar enggak terdorong ke sana juga ya bahannya ini kita menahan pas kita menahan benang di dalam benang di dalam itu akan kendor lagi ya benang di dalam akan kendor dan otomatis untuk mengencangkannya kita butuh tangan ini untuk menarik lagi seperti ini baru setelah kencang kita geol lagi nah sudah kena ditarik pasti kena enggak bakalan enggak tuh kena lagi ya luar lagi jadi teknik untuk ujung depan seperti itu oke dan kita sudah mau selesai ya terima kasih untuk kawan-kawan yang dari tadi sudah setia menemani saya mengerjakan sepatu ini ya jadi saya merasa tidak sendiri dalam melakukan aktivitas ini jadi saya merasa sudah ditemani banyak kawan-kawan dari luaran sana khususnya kawan-kawan dari seluruh pelosok negeri ya seluruh dari kota-kota berbagai kota di Indonesia ya dan dengan ditemani kawan-kawan menjadikan saya pekerjaan ini menjadi lebih cepat selesai ya jadi saya menjadi lebih semangat lagi dalam membuat video-video ya karena ya terdorong dengan semangat dari kawan-kawan juga ya ini kalau ada seperti ini ya langsung dengan cepat kita tangani jangan nunggu nunggu nanti-nanti nanti kalau nanti kalau lupa malah bahaya oke dan untuk menghindari risiko putus atau apa kita menalinya di dalam saja ya jangan menali menali dari luar karena biar bagaimanapun sepatu bola adalah sepatu yang dipakai untuk hal-hal yang di luar di luar apa ya pokoknya dipakai untuk ekstra ya untuk hal-hal yang keras untuk menendang untuk lari untuk mengeram ya jadi kita tali di dalam saja sebanyak tiga kali satu kali dua kali dan tiga kali setelah itu lalu kita potong jangan lupa masukkan insole jangan sampai lupa nah dan hasilnya adalah seperti ini ini ya hasilnya saya menjahit di sebelah samping sini ya jadi jahitannya di dalam ya di dalam sayatan ya jadi tidak terlalu terlihat ya ini ya kalau dari samping karena benangnya hitam juga tidak terlalu terlihat oke kawan-kawan jadi seperti itu ya cara menjahit sepatu kecil ini ya sepatu bocil agar hasilnya itu keren ya jadi untuk kawan-kawan yang menjumpai atau menemui sepatu yang model seperti ini mereknya tidak perlu sama tapi modelnya sama dan bahannya bisa dilihat bahannya pasti nanti sama bisa dengan cara-cara tadi agar hasilnya keren dan memuaskan oke kawan-kawan saya akhiri video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh